Masih di segmen pendidikan, ditiadakannya ujian nasional tahun ini membuat tingkat sekolah menengah atas hanya menggelar ujian sekolah bagi siswanya. Seperti terlihat di SMA Negeri Empat Banjarmasin secara dari. Suasana ujian sekolah tahun ini benar-benar berbeda dari tahun sebelumnya. Jika ruang lap ini biasa dipenuhi siswa dalam berkutat dalam ujian nasional, kali ini kondisinya kosong melompong. Hanya ada beberapa orang panitia yang bersiap jika anak didik tidak memiliki peralatan untuk melaksanakan ujian sekolah secara daring di rumah masing-masing. Tahun ini, sesuai surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, untuk sekolah di bawah binannya, yaitu SMA dan SMK, menggelar ujian sekolah secara daring melalui aplikasi Google Form. Salah satu sekolah yang menggelar ujian sekolah secara daring, yaitu SMA Negeri Empat Banjarmasin, dengan total 317 siswa, di hari pertama dilaporkan semuanya mengikuti. Karena ujian sekolah ini sebagai salah satu syarat untuk penilaian kelulusan nantinya di samping tugas sekolah lainnya. Karena tahun ini tidak ada lagi ujian nasional, jadi penonton kelulusan itu memang ada syaratnya. Satu di antaranya mengikuti ujian ini, yang syarat lengkapnya nilai rapatnya lengkap, kemudian nilai atau perilaku nilainya sekurang-kurangnya baik. Lalu mengikuti tes, dan nilai tes ini atau ujian ini ya ada angka tertentu yang kami tentukan, minimal 55, kemudian rata-ratanya harus 60, itu baru lulus. Insya Allah, mudah-mudahan anak-anak bisa mencapai itu. Dan penilaian yang kami ambil tidak hanya hasil ujian ini saja atau tes saja, tapi ada juga penilaian portfolio dan juga penugasan. Mudah-mudahan pak siswa nilai portfolio yang baik dan mengejarkan tugas yang diberikan oleh gurunya. Meski tidak ada siswa di sekolah, namun kesikapan panitia, proktor, hingga teknisi, selalu hadir setiap hari di sekolah untuk memantau kiriman jawaban dari siswa sehingga semuanya berjalan lancar. Ujian sekolah dilaksanakan sejak 29 Maret hingga 8 April mendatang. Eko Anggoro, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!